Pemerintah berencana menaikkan harga pokok penjualan atau HPP gula petadi dan juga harga acuan penjualan atau HAP gula di tingkat konsumen. Hal tersebut menjadi sorotan dari berbagai kalangan masyarakat. Badan Pangan Nasional atau Wapanas mengungkapkan harga gula di tingkat konsumen akan naik menjadi 14.500 per kilogram untuk Pulau Jawa dan juga 15.500 untuk wilayah Indonesia Timur. Kenaikan harga acuan penjualan atau HAP di tingkat konsumen terjadi lantaran pemerintah akan menaikkan harga pokok penjualan HPP gula petani yang dari sebelumnya 11.500 rupiah per kilogram menjadi 12.500 rupiah per kilogram. Kenaikan harga ini disebabkan semakin mahalnya harga gula di pasar internasional dan juga adanya penurunan ekspor dari negara produsen. Rencana kenaikan tersebut sangat disayangkan. Ketua Partai Perindu Bidang Sosial Yeri Tawalujan. Yeri menegaskan pemerintah sebaiknya mengkaji ulang dan juga menunda kenaikan harga gula karena bisa memberatkan masyarakat. Dan yang terpenting pemerintah juga seharusnya memantau langsung di lapangan memastikan tidak adanya penimbunan gula baik di tingkat produsen, distributor, ataupun pedagang. Itulah sebabnya, kalau masih boleh ditunda untuk tidak naik, kami Partai Perindu meminta jangan dulu dinaikkan supaya masyarakat tidak bertambah susah. Kalau pun dinaikkan, maka tolong jalur distribusi gula ini harus betul-betul dijaga. Kenapa? Biasanya kalau bahan pangan di luar negeri itu harganya naik, maka pasti barang tersebut sudah sulit dicari di dalam negeri. Sudah sulit dicari di Indonesia. Padahal kita memproduksi sendiri bahan pangan itu.